Petani kopi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat dapat bernafas lega dengan naiknya harga jual kopi Liberica yang menjadi komoditas unggulan yang sempat ditinggalkan petani ini mengalami peningkatan harga yang cukup tinggi. Harga komoditi kopi Liberica yang sempat menjadi komoditas unggulan selain pinang di Kabupaten Tanjung Jambung Barat berangsur mengalami kenaikan. Komoditi kopi yang sebelumnya mulai ditinggalkan petani karena dianggap tidak menguntungkan kini kembali menjadi primadona. Hanafi, salah seorang pengelola kopi di desa Muntialo mengatakan jika harga jual kopi saat ini untuk proses asalan yang umumnya diolah oleh petani untuk kopi berasnya berada di kisaran harga Rp41.500 per kilogram. Sedangkan untuk kopi yang diproses secara spesialiti yaitu petik merah dan dijemur di atas rak penjemuran kualitas grade A berada di kisaran harga Rp60.000 per kilogram. Untuk harga kopi saat ini yang proses asalan yang seperti pada umumnya petani mengolahnya itu untuk gerindinya kopi berasnya itu dikasih harga Rp41.500.000. Tapi kalau kopi yang diproses secara spesialiti yaitu petik merah, terus kita jemur di rak penjemuran seperti dom, nah itu sekarang untuk grade A-nya mencapai harga Rp60.000 per kilo. Nah itu pasarannya yaitu di KPKP yang ada di sekitaran Tanjung Jabung Barat. Diketahui khusus untuk kopi spesial petik merah dengan kualitas A, untuk pasarannya dikirimkan ke kafe-kafe di seputaran Kuala Tunggal. Bahkan pengiriman hingga ke kota Jambi, namun sayangnya hasil kopi tidak sebanyak beberapa tahun sebelumnya, di mana saat ini banyak petani yang meninggalkan kopi dan beralih fungsi ke perkebunan pinang dan sawit. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.